Sorotan selanjutnya Saudara, Partai Nasdem dan Partai Politik Pengusung Pasangan Cagup, Wagup, Maluku Utara, Beni Sabrin akan melakukan pertemuan Saudara untuk membahas pengganti dari Laos yang meninggal akibat keselakaan speedboat di Kepulauan, di Kabupaten, Pulau Taliabu. Sekjen Partai Nasdem Saudara, Hermawi Taslim menyatakan, Dengan suasana yang masih berduka, pekan depan Partai Nasdem berkomitmen akan meneruskan perjuangan dari Beni Laos. Selain membicarakan dengan Partai Koalisi Pendukung Beni Sarbin, Partai Nasdem akan meminta restu pihak keluarga terkait dengan pengganti almarhum, Beni Laos. Untuk diketahui Saudara, Cagup dan juga Wacagup, Maluku Utara nomor 4, Beni Sarbin ini Saudara, didukung oleh Koalisi Partai Nasdem, Demokrat, PKB, PAN, P3, Gelora, PSI dan juga Partai Buru. Jadi kita akan bicara dengan Partai Koalisi, kita akan bicara dengan relawan yang banyak sekali, kita akan bicara dengan Cagup, kita akan bicara dengan keluarga. Keluarga penting karena ibu itu ikut kemana-mana. Istri beliau itu bukan cuma sekarang, sejak jadi bupati selalu ikut. Sementara itu Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan Pilkada Maluku Utara ini akan tetap berjalan, menginvestigasi kepolisian terkait dengan kasus kebakaran kapal harus terus berlanjut. Sementara tahapan pemilihan kepala daerah juga tetap berlangsung. Peristiwa ini tidak membuat masyarakat kemudian saling terbelah, apalagi melakukan aksi-aksi yang berkerasan ya. Jadi inilah takdir dari Allah SWT, show must go on, pilkada harus terus berlanjut untuk mencari pemimpin yang baik di Maluku Utara.